itu makam putranya sejarah udara keluar dari India karena makamnya beliau panjangnya beliau seperti manusia biasanya yakni sekitar kurang lebih seginilah dua meter ini matinya kenapa Mbak Sarah makam itu hanyalah seperti wasilah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan meminta kepada makam tapi tetap mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa lain dunia KSTV malam hari ini kita berada di Gunung Budak tepatnya di desa Tanggung kejamatan Boyolangu Tulungagung malam ini kita mencoba untuk mengeksplor apa yang ada di di Gunung Budak ini terkait dengan sejarahnya terus konon katanya ada kaitannya dengan Joko Budak juga tetapi kita mau eksplor di atas ada makam yang menurut cerita beliau adalah termasuk saudara dari Sejumatul Kepro yang ada di Teroloyo Terawulan dan oleh sebab itu tetap ikuti kami di Plain Dunia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gunung Budak ini kok gunung api purba satu-satunya gunung di Jawa Timur yang setelah melanggaran Jogja kalau menurut sejarahnya dulu sebelum agama dari luar masuk ke daerah pesisir selatan gunung ini sudah merupakan satu tempat pertabahan yang akhirnya terus berlangsung sampai ratusan tahun mulai dari Mataram Kuno sampai dengan akhir Macapahit jadi selalu dijadikan tempat pertabahan para resi para raja dan para orang-orang sepuh yang memang dia ingin mencari jalan kesempurnaan hidup untuk menuju ke alam keabadian hanya namanya Wanaprasta dan Mandala Kedewakuruan maksudnya seperti itu kenapa dinamakan Budak ya apa ada hubungannya dengan jadi nama Budak itu populer sejak tahun 1980 ketika muncul pedoperasi Sobudoyo jadi cerita di gunung Budak yang sekarang tersebar di sosial media itu adalah improvisasi sebuah karya baru dari Pak Siswondo seraku sutradara ketoprak untuk membuat cerita lokal yang bertema gunung Budak jadi sebelum itu mungkin tidak ada namanya yang lebih populer ya hanya sebuah gunung batu yang sangat tandus begitu saja itu terkenalnya setelah ada ketoprak siswondo membuat judul tentang babat belung agung yang menceritakan Joko Budak dan Noro Gembang Suri itu biasanya kalau petilasan itu identik dengan kisah-kisah mistis ya Pak kalau di gunung Budak sendiri ada nggak selain cerita-cerita mistis itu sendiri kalau cerita mistis disini hampir seluruh masyarakat di sekitar gunung Budak ya sampai ke daerah Gesian Pak Kel sana itu percaya sekali contohnya begini meskipun mendung gelap di sebelah barat desa atau di sebelah utara desa tapi kalau puncak gunung Budak ini masih sangat terang biasanya tidak terjadi hujan dan itu diyakini oleh masyarakat petani daerah Gesian Pak Kel, Watas, Ngepolan itu kalau mereka sedang menyemur tembakau itu selalu yang dilihat itu gunung Budak kalau gunung Budak terang-benderang meskipun di kampungnya gelap dia yakin tidak akan terjadi hujan terus yang muncul kedua lagi adalah prasasti Watu Joli yang di puncak itu orang sekampung sini yang sudah tua-tua itu sudah membuktikan bahkan mungkin lebih dari 50 orang tutupnya Watu Joli itu itu meskipun dibuang ke jurang besoknya itu bisa kembali lagi padahal orang tidak bisa mengambil benda itu untuk turun ke bawah dan ini fakta bukan hanya sekedar misi tapi aneh nih ya nyata dan ini semua orang-orang kalau ditanya di sekitar kampung sini yang pernah naik ke puncak nyari rumput itu semua sudah paham dan tidak asing lagi cerita itu kalau mungkin selain kisah itu tadi istilahnya penampakan-penampakan apa sering ada di sini ya ya dulu sebelum ada pos ini ya tempat ini sangat angker sekali bahkan orang di kampung sebelah ini kalau malam sudah habis marif jarang yang berani lewat jalan depan pos ini karena selalu muncul apa itu pocong terus kemudian ada macem-macem penampakan di pinggir jalan mereka bahkan yang di warung sebelah sana itu kalau mau ke pocong harus muter ke barat jam 3 subuh itu tidak berani makanya ada pos di sini orang sekampung itu mengatakan saya ini gila rumahnya hantu kok didirikan rumah kok wani-wani nih ini memang seperti itu ya saya juga pernah mengalami walaupun tidak seserem itu kabarnya selain petilasan juga ada makam bagus kalau boleh tahu itu makam siapa itu makam putranya Seh Jalaluddin Akbar dari India namanya Seh Syahid Alwi Kudbuddin beliau keturunan dari India ibunya campah dan beliau masuk ke pesisir selatan Tulung Agung ini dalam rangka Siar Isram dengan ekspedisi laut selatan sandar di sebelah Popoh di seket pantai Popoh kemudian mereka jalan darat kemudian dia Siar Isram di fokusnya di pesisir selatan jadi bagian dari awliya atau wali-wali yang memang ditempatkan di diletan pesisir selatan karena kalau wali songo kebanyakan di pesisir utara apa kabarnya memang ada hubungan keluarga dengan Seh Jumadil Kubro ya itu saudara kandungnya Seh Jumadil Kubro jadi disini adalah saudara yang ketiga dan keempat jadi Seh Jumadil Kubro itu saudara nomor satu kemudian yang satu itu di Malaysia yang keempat ada di Gulung Budek yang makamnya di belakang pos ini 50 meter dari sini jadi pertama kali ditemukan ya sudah dalam bentuk struktur batah itu ke arah utara berjejer kemudian belok ke barat ada satu batu yang kami duga itu nisan itu yang menguatkan kami dan sekarang nisan itu kami pasang disana kalau yang menemukan itu sebetulnya sejak kami disini 2011 itu batah itu sudah ada tapi kita tidak kepikir bahwa itu sebuah makam ya karena gunung ini lebih identik dengan tempat pertapaan ya zaman Kerajaan Majapahit jadi kita tidak menduga itu sebuah makam nah baru setelah Oktober tahun 2018 kemarin ketika kita rame-rame menaikkan batu joli ke puncak gunung itu ya saya tunjukkan kepada Gus Maktum Bondok Camur Darat kemudian Kang Cumari dari Polom Camur Darat dan langsung malam itu juga kita bongkar rame-rame ya kita dokumentasikan dan ternyata memang diduga makam seperti itu tertentu saya saya Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Jadi si Arung datang Monggo 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 Memisah lain dunia Tetap ikuti kami Perjalanan kami malam hari ini Di puncak Gunung Budak Selamat menikmati Selamat menikmati Pemirsa lain dunia Ini sekitar sudah berada Di pintu masuk Astana diri Dewanata Kita malam hari ini Ditemani oleh Pak Agus Sebagai juru rawatnya Pak Agus ini kok ada tulisan Astana diri Dewanata Nah ini maksudnya bagaimana Pak Agus ini Jadi artinya ini yang diistanakan Atau yang dimuliakan Yang terbareng abadi Atau Bersemayam abadi Di puncak Gunung Makanya begitu Jadi artinya kita memasuki Satu gerbang Yang memang harus selalu kita jaga Nilai keluruan beliau-beliau Yang pernah ada dia Karena kan giri itu maknanya Biasanya gunung Giri itu gunung Yang dimuliakan di atas gunung Jadi kita sudah masuk Komplek kemakam Kita nanti malam ini Juga tidak sendiri Pak Agus Kita nanti juga akan Ditemani oleh praktisi lokal kita Yang dari tulang agung Nanti kita akan ditemani oleh Sekabir dari Padipokan Pondok Santai Nasrullah Ngantru tulang agung Nah kita masuk Nanti beliau mungkin Sudah ada Jalan Pak Agus Sampai jalan kita Sepanjang perjalanan Setelah masuk tadi Ada sambutan Di sebelah kanan Dan diri kita Insya Allah Sambutan baik Jadi kita ada Kemudahan Jadilan kita juga Tidak Menurutkan dampak Yang baik Bisa memberikan dampak yang baik Jadi mungkin perlu dijelaskan Kepada pemirsa ya Ketika dipertemukan Memang panjangnya 7 meter Jadi Batu bata yang lama Yang asli Kita tutup di dalam Dengan tidak merubah konstruksinya Karena kita menghormati beliau Terus kemudian Kita desain Batu bata yang seukuran Dengan yang asli Di sini Dan kita sengaja Buat sangat sederhana Sekali Karena memang pesan beliau Tidak mau dilebih-lebihkan Oke Dan 7 meter Ini Maknanya adalah Memberikan pitulungan Bukan orangnya Panjangnya 7 meter Karena sebetulnya Ini makamnya Kalau jasanya Tidak panjang Tidak panjang Tidak panjang Tidak panjang Ini sepantas Orang-orang Indonesia Saja Jadi lebih tinggi Daripada orang Indonesia Sedikit Beliau Pribadinya beliau Sosoknya beliau Cuma karena 7 meter Mungkin ada makna tersendiri Mengapa makamnya di 7 meter Tadi sudah sebagian oleh Pak Agus Tadi Diperlu dipahami oleh pemirsa Bahwa sebetulnya 7 meter ini bukan karena Makamnya beliau Panjangnya 7 meter Tidak Beliau seperti manusia Biasanya Ini sekitar kurang lebih Segini lah 2 meter paling tinggi Tapi segini beliau Tinggi Jadi ada perbedaan Gus Orang zaman dulu Dengan sekarang Kalau zaman dahulu itu Yang namanya Orang tak siah ke makam itu Kalau dia tidak membantu Atau duduk itu Istilahnya itu Belum istilahnya itu Melayat Jadi tidak seperti orang sekarang Kalau ke makam itu Nongkrong dan sebagainya Karena Sangat menghormati Yang meninggal Jadi setiap pelayat itu Selalu ikut menggali Tapi jauh dibatasi Cuma 7 meter Masalah kedalamannya Tidak terbatasi Artinya Memberikan pitulungan Kepada yang meninggal Oh Ngerti Kalau mau Soan dulu Ke beliunya Untuk Pertunin 2 1 Pemirsa Kita sebelum Melakukan Penelusuran Kita menyikap misteri Yang ada disini Karena kita Soan ke makam Alangkah baiknya Apabila kita bertabaruk dulu Dengan makam Sebagaimana yang pernah Saya sampaikan Bahwa Bekasnya orang soleh Makamnya orang soleh Itu memberikan barokah Siapa tahu Dengan kita bertawasul Kepada beliau Bertabaruk kepada beliau Allah menurunkan barokah Kepada kita Maka dari itu Tetap ikuti Kita terlebih dahulu Kita akan bertawasul Bertabaruk kepada Makam beliau Tetap di lain dunia Tetap di lain dunia Tandanya orang Ini makam ini Kepada beliau Kepada beliau Kepada beliau Ternyata Ini saya merasakan Di sini sebenarnya Ada makam lagi Tidak hanya satu Tapi ada dua Di sebelah sini Ya tadi Ini sampai kan Tidak hanya satu Ada dua Salamualaikum salam Mati gak Sinten Mati gak Sinten Eh ini pohon Bisa dipisahkan Lebih dahulu Ayo Sinten Ini matinya kenapa Mbak Sara Sampai jumpa 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 Terima kasih.